guys bertemu lagi dengan Upin kali ini ada mobil yang baru selesai dimodif oi kalian jangan nakal disini ini mobil baru selesai diperbaiki pasta naga mau merusak mobil orang ini kan bukan mobil Upin ini baru selesai diperbaiki di bengkel bangwawan guys Upin akan test drive dulu ya kita lihat apakah kemampuan mobilnya sudah aman ataukah nanti setelah Upin gaskin-gaskin dia berasap dan berbahaya untuk pengendaranya guys ya makanya Upin harus test dulu guys setiap mobil ini adalah orang yang sering mencuri mobil guys tuh kita harus waspada sama dia nanti diambil mobil ini lagi oke guys wah mobilnya keren ini warna aslinya warna putih ya teman-teman ya cuman sekarang sudah diganti jadi warna merah nah tapi keren juga kok jadi mantap oke kita langsung coba aja ya teman-teman ya kita upin panasin dulu dah oh iya belum dipenasi ntar tadi udah ya belum guys belum belum dipenasi nih baru keluar asapnya itu wah tuh kan oke guys terkuat guys oke kita tunggu beberapa detik lagi ya kita baru Upin akan langsung bawa kita langsung tes di apa namanya eh jalan tol guys ya jalan yang luas biar kita bisa tes kecepatan mobil ini kita akan tes kecepatan maksimum dan Upin akan lihat apakah dia mesinnya baik-baik saja atau akan berasap guys kalau dia berasap berarti masih harus diperbaiki lagi tapi kalau tidak ada tanda-tanda seperti tanda-tanda berasap berarti mobilnya sudah bagus ya oke sepertinya sudah cukup kasih panas mobilnya sekarang kita langsung bawa aja mobil ini oke wah cipir sekali guys coba lihat tuh wah bodi mobilnya sampai di jalan guys ini nggak boleh lewat di jalan yang ada pulisi tidurnya guys waduh bisa nyangkut ini sepertinya nggak bisa lewat disini guys tapi nggak apa-apa Upin hajar aja oke kita langsung gas kan ya kita kita belok ke arah kesana guys let's go wuhu seperti apa kecepatan mobil ini mari kita lihat guys wih keren-keren-keren tapi jangan sampai menabrak nih bahaya ini wuhu gokil gokil oke sampai di apa namanya perbatasan kota kita balik lagi guys ya Upin lihat kemampuannya Upin sudah pencet guys ini sampai maksimal ya temen-temen ya cuman karena dia bukan mobil sport ini kan mobil lumayan tinggi ya guys ya lebih tinggi dengan mobil sport maksudnya tuh tapi kalau dengan mobil-mobil kota mobil-mobil perkotaan ini mobil memang lebih pendek tapi tetap aja bukan mobil sport yang cepet-cepet amat ya kan cuman sudah dikasih pendek ini guys oke sepertinya kita harus balik dan kita tes kecepatan lagi sekali lagi kalau misalnya Upin sampai di rumah dan mobil ini nggak berasa berarti sudah bagus guys ya kita coba tambah sedikit kecepatannya ya oke let's go kita tambah lagi guys oke mantap oke sepertinya aman-aman aja guys ya kita lihat disini eh oke oke aman-aman-aman sabar 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 uh banyak mobil kali ini guys Upin harus ekstra hati-hati nih jangan sampai menabrak nanti rusak mobilnya oke sepertinya sudah bagus guys kita langsung ke parkiran bengkel Bang Wawan ya dan kita langsung parkir disana kalau Upin tes sudah bagus ya jadi kita kasih tau Bang Wawan bahwa mobil ini sudah siap dikembalikan ke pemiliknya dan mereka eh apa namanya sudah bisa menggunakan mobil ini guys oke aman guys let's go kita kita tinggal disini sekarang Upin harus balik dulu ya ke rumah terpasang kita jalan kaki guys karena tidak ada mau kendaraan yang harus dipakai ini kendaraannya masih rusak ini belum bisa digunakan di belakang ada nggak nggak ada lagi ya sudah nggak papa nanti kita kasih info Bang Wawan kalau mobilnya sudah siap digunakan ya guys wow tugas Upin lumayan keren nih guys setiap kali Bang Wawan menyelesaikan mobil Upin adalah orang yang ditugaskan untuk ngetes mobil itu guys wow keren sekali kan makanya Upin sangat hebat bawa mobilnya guys semua jenis mobil sudah Upin pernah bawa guys sampai truk-truk yang gede sampai bus-bus yang besar sudah pernah Upin bawa teman-teman wih keren sekali pokoknya ayo kita langsung balik ke rumah ya let's go selamat menikmati selamat menikmati